bisa ngapain aja, bisa macem-macem bikin lagu bisa langsung ya berupa kita pake midi maupun audio, udah pasti terus, apalagi kita scoring musik musik scoring, kita podcast yang sekarang kita podcast bisa tapi yang paling penting adalah nyoba nyoba kita recording sendiri dengan DAW yang kita mau coba, terus coba mixing dengan DAW yang kita maksud itu, mana yang lebih nyaman ya teman-teman MPDK kali ini kita akan ngobrol hal yang sedikit teknis ya, bersama dengan salah satu alumnus kita, ada Mas Levy disini sehat mas ya? kita akan ngobrol tentang satu tema yang ini yang sekarang banyak diulik lah oleh pada praktisi audio jadi kita mau bahas soal DAW ya bacanya, orang gak bilang DAW DAW itu digital audio workstation jadi tempat kerjanya audio secara digital kira-kira gitu lah ya terjemahannya gitu kan dan itu jadi trend setelah dunia audio mulai ya ada transisi dari analog ke digital ya di jaman-jaman itu kalau boleh kasih gambaran singkat nih Mas DAW itu berarti software yang kayak gimana dan apa kenapa tuh kenapa bisa ada gitu ya DAW itu ibaratnya gimana caranya kita merekam audio dan memproses audio di dunia digital kan oke nah makanya ada istilah DAW mungkin kalau bisa di breakdown yang namanya DAW itu butuh apa aja sih kalau kita mau bikin computer recording lah jadi kan pakai ini karena kan ini perkembangannya udah lama ya dari transisi antara PITA ke digital itu bisa dibilang tahun 90-an akhir ke 2000 awal ya awal 2000 awal tahun 2000 waktu itu orang masih sangat 25 tahunan ya gitu orang masih kayaknya masuk ah kayaknya digital suaranya main-main masih gitu ya waktu itu jadi awal awal perkembangannya memang orang banyak yang resisten dengan digital kenapa karena memang ya teknologinya masih belum komputer jaman itu masih ya gitu lah ya masih inget masih Pentium ya itu gak tau berapa itu ada seri-seri paling awal jam 1, 2, 3, 4, 5 gak tau lah berapa ya kecepatannya masih itu ya nah sekarang udah canggih banget jadi karena perkembangan teknologi komputernya juga semakin melesat ke atas oleh sebab itu dunia audionya juga akan terangkat juga kenapa? karena bisa memanfaatkan kekuatan dan kekuatan komputer dan kecepatan hard disk dan besarnya RAM RAM ya buat itu oke yang dibutuhin adalah pertama komputer ya bisa laptop bisa desktop bisa Mac bisa PC bisa Windows dan Android juga bisa ya sekarang bisa Android dan iOS juga sudah bisa buat recording itu satu terus ke dua audio car oke nah audio car itu ya ini kayak ini ibaratnya audio interface ya bisa dibilang dengan koneksi yang macam-macam ada USB USB 1 USB 2 USB 3 atau USB C ada Thunderbolt nah apa Dante ada ada juga yang kalau di model PC itu yang ditempel di ini ya jadi kayak kart ya yang di dalam komputer yang di kart juga ada gitu nah itu juga sekarang udah makin gila banget sih resolusi kemampuannya juga itu udah bisa dibilang kita dengernya kayak kita mendengar sound analog jaman dulu udah cukup ini lah ya udah bisa ngejer lah ya kalau dulu Fujifilm seindah warna aslinya seindah suara aslinya oke jadi tadi udah ada PC-nya udah ada audio HP-nya terus berarti satu lagi butuh software-nya ya betul ya software-nya itu ada beberapa macam lah ya ada beberapa brand yang punya jadi sebenarnya gini sih kalau orang nanya mas software apa yang paling bagus buat rekaman gitu atau buat recording wah itu kita gak bisa jawab karena lo harus coba sendiri mana yang menurut lo lo bisa lebih kreatif lebih nyaman ya itu yang dipilih jadi ada Pro Tools ada Nuendo ada Cubase ada Logic ada Ableton ada Reaper ada banyak ini ada beberapa lah ya tipe-tipe buat yang dipakai untuk dua tangan lah dua tangan lah ya sekitar semua merk lah untuk itu semua merk itu cuma dua tangan ini lah gak banyak-banyak lah nah itu kira-kira jadi apa yang bisa dikerjakan yang bisa dikerjakan oleh DAW oke mungkin gini ya awalnya itu DAW itu dibuat menggantikan midi sequencer awalnya jadi dulu itu DAW itu dibuat memang buat gantiin midi sequencer kalau dulu ada alat lah kita gak usah sebut merknya apa jadi ibaratnya kalau kita punya keyboard beberapa pengen bikin lagu dari keyboard itu gimana cara nengar kami kan bingung kan nah dia sequencer itu untuk merekam midi aja untuk merekam midi jadi data midinya itu dibikin track nah berkembang-berkembang-berkembang akhirnya masuklah ke DAW komputer jadi berupa software kan jadi gak bisa harus pakai alat sendiri kita pakai komputer yang ada dengan midi interface itu udah bisa kita bikin sequencer midi dari tadi nah lama-kelamaan softwarenya makin canggih karena teknologi audionya semakin canggih softwarenya juga semakin canggih akhirnya gak hanya merekam midi tapi merekam audio oke nah pada saat kita merekam audio ya dulu kualitasnya masih begitu lah ya tapi lama-lama berkembang makin canggih makin canggih ibaratnya kalau ditanya tadi bisa ngapain aja bisa macam-macam bikin lagu bisa langsung ya berupa kita pakai midi maupun audio udah pasti gitu terus apalagi kita scoring musik musik scoring kita podcast yang sekarang itu kita podcast bisa terus banyak banget sih yang bisa dilakukan oleh DAW sampai sekarang ini sudah bisa kita mixing dual di atmos oke jadi untuk kita mixing untuk keperluan bioskop yang saat ini dengan software yang udah bisa jadi malah ibaratnya kalau kita mau dengerin dual di atmos dengan speaker mereka ada emulasinya ibaratnya immersive audio wah gak kebayang itu dulu kerja di ruangan yang besar dan itu jadi ini ya kayak kita ngomongin yang paling simple lah produksi musik ya dari mulai kita recordingnya mixingnya masteringnya udah bisa kita kerjakan di DAW oke malah ada banyak feature yang zaman dulu itu orang banyak bilang gak mungkin oke tapi sekarang sangat mungkin dan terjadi dengan kecanggihan komputer saat ini di DAW dan komputer saat ini yaitu adalah lagu yang udah jadi ini contoh ya sangat contoh ya yang menurut gue paling dulu gak mungkin ya lagu yang udah jadi itu kita pecah jadi yang udah ada di pasaran lagunya kita pecah kita pisah vokalnya gitarnya drumnya bassnya itu dulu mustahil karena kalau analog kan jadinya udah utuh seperti itu analog pun atau digital pun udah gak mungkin ini bisa terjadi oke gimana itu maksudnya kasih contoh ya ya oke silahkan nah gini ceritanya nah oke kali ini gue coba import sebuah lagu ke dalam nuendo 12 ini ini salah satu feature yang menarik ya ini dia kerjasama sama spectra layers jadi kalau beli nuendo udah ada ini ini plugins yang bisa kita gunakan untuk macem-macem nah jadi tinggal oh sorry kita klik dulu audionya terus kita buka extensionnya si spectra layer tersebut nanti nah dia akan melihat audio kita itu secara berbeda dari yang biasanya nah ini kita bisa sorry nah lihat audionya berdasarkan frekuensi dan dinamikanya oke terus kita bisa ngapain aja kita bisa nih gue kasih lihat ini bisa klik klip repair bisa ngilangin noise juga oke nah ini ada tools-tools yang audio kita jadi kayak photoshop ya kalau misalnya tiba-tiba ada suara yang tidak diinginkan itu bisa kita select terus bisa kita buang atau kita masking dengan audio yang lain oke nah coba kita sekarang unmix stamps ini audio yang udah jadi ya udah jadi udah stereo track kita unmix alright akhirnya selesai juga nah nah ini audio yang tadi stereo track ini sudah terpecah lihat nih oke coba kita play ya ini drum ini bassnya adon piano vocal 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 kita hilang ya Dan dulu berada Dada ku Hanya dengan melihatmu Wahagia Walaupun kan aku yang ada disana Ya Crazy ya Jadi kalau mau bikin minus one gampang banget Nah ini bisa kita aplikasikan ke macam-macam ya Mulai dari kita mau bikin cover Kita mau bikin remix Mungkin yang agak seriusnya Kita mau ngebenerin Audio yang kotor, yang rusak Atau bisa juga Untuk audio forensic Gitu, oke Sampai ada satu feature juga yang Akhirnya jadi Salah satu, apa ya Bisa jadi sebuah ladang pekerjaan baru Audio forensic Oh, jadi Dari suatu file audio misalnya gitu Kita bisa Jadi gini Gimana gitu Kalau Orang kita ngobrol nih Di belakang nih ada Suara-suara Genset Yang gak mungkin pada saat kita dengerin Gak kedengeran apa yang kita obrolin gitu ya Gak kedengeran kita obrolin Tapi dengan ada beberapa software baru Sekarang udah bisa kita ilangin suara gensetnya Jadi suara vokal Oh Nah itu Contohnya Kenapa saya bilang Bisa jadi audio forensic Misalnya Itu banyak dilakukan oleh kepolisian di luar negeri Di luar negeri ya Banyak yang misalnya dari CCTV gitu Kan dia merekam audio juga Percakapan itu apa segala macem Nah Apa lagi mas Biasanya fitur-fitur yang paling umum Yang mungkin bisa Karena kalau orang Kadang-kadang kan Mungkin harus pakai DAW nih gitu Atau Emang kayaknya harus pakai Atau kadang-kadang Udah lah cukup yang biasa aja gitu Kalau yang jadi keunggulan mas apalagi Yang paling ini Yang keunggulan adalah Contohnya misalnya Untuk kita bikin Kalau scoring musik itu kan Dulu gak mau Gini lah Maksudnya gak mungkin kita dengan Portable computer ini Untuk melakukan scoring Atau sound design Untuk film Terlebar Nah Karena sekarang Ibaratnya VGA cardnya juga Udah Bagus Terus Memorinya juga udah besar Sehingga kemampuannya Si komputer Atau si DAWnya itu Memaksimalkan kinerjanya Itu sangat tinggi Jadi ibaratnya Nah gue kasih contoh Ini Gue mengerjakan Film documentary Yang kebenaran Kemarin ini Menang di International Film Festival Nah ini kita Saya mengerjakan Semuanya itu Di laptop Jadi sembari Nongkrong di cafe Coffee shop Pakai headphones Kita melakukan ini semua Dan ini mungkin Kalau zaman dulu Susah Karena kenapa berat Kita ada Kalau kita ngomongin Film ya Berarti kan Kita harus play Filmnya langsung Ada disini Videonya ada Nah terus Itunya Ngeplaynya juga berat kan Belum lagi Kita processing audionya Tapi sekarang Sangat enteng banget Iya Ini keunggulan Karena teknologi komputernya Sudah naik Terus saya Punya sedikit cerita Tentang Audio for film ini Waktu itu Kira-kira sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu 5 tahun 6 tahun yang lalu Saya dapet Kerjaan juga Untuk ngurusin Film Itu judulnya Jalanan Itu film Indonesia Yang Mendapatkan 13 penghargaan Di dunia Di internasional Termasuk yang paling bergensi Itu Busan International Film Festival Nah itu Belum Kayaknya belum ada Indonesia yang menang Dan akhirnya Film itu menang Jadi film itu Tentang 3 orang pengamen Tiga orang pengamen Yang Diikutin sama Direkturnya Selama 5 tahun Wow Aduh Diikutin sama Direkturnya selama 5 tahun Dia pergi ke Ya banyak tempat lah ya Banyak tempat Diikutin sama Direkturnya Yang buat film itu Cuma satu orang Jadi si director itu Megang kamera sendiri Dan audionya juga disitu Langsung Iya dan Kebayang Maksudnya Gak ada sound recordist Yang proper Ada sih yang bantuin Cuman Gak di planningin lah ya Jadi Sampai salah satu Jadi ngikutin 3 orang pengamen Salah satu pengamen itu Masuk penjara Si directornya juga Masuk penjara Nah yang lucunya adalah Pada saat gue dapet job itu Suaranya itu kan Apa ya Bisa dibilang Audionya itu berantakan Ya bener Karena kemana-mana kan Kemana-mana Banyak dia naik bus Metro mini Dan segala macem Dan chaos ya Nah akhirnya Ya ini harus Ada passion ya Harus ada passion disini Gimana caranya Menge-recreate ulang Si suaranya itu Agar bisa proper Terdengar Layak di bioskop Wow Oke Nah caranya gimana Caranya pada saat Misalnya gini Gue butuh ambience Tapi ambience nya gak ada Gue harus lihat dulu ambience Yang dibutuhin kayak apa Mau gak mau kita bawa DAW kan Iya Bawa DAW kita record Dimana Nah jadi untuk film itu Kurang lebih saya 5 sampai 8 kali Masuk ke kolong jembatan Ngetek lagi suaranya Ngetek suara ambience dari si environment Di dalam kolong jembatan itu Karena ada salah satu pengamen Yang tinggal di dalam situ Terus kita naik bus gitu Kita point of view nya seperti apa Kita lihat disini Kita record Jadi benar-benar yaudah laptop Oke Kita bawa sound card yang kecil Sambil ngakuin itu Jadi kita melihat gitu Posisinya kayak gimana Oke Itu dikerjakan selama Satu setengah bulan Untuk full didapetin semua audionya Scoring nya Dan ya At the end Bisa ya Benar 13 pengharga Ini aku kasih contoh Salah satunya nih Yang ini baru kerja kemarin Yang ini ya Yang di dokumenter ini Iya ini dokumenter juga Ini tentang TKW yang Burung dengan kita yang di Ini ya Di Tiongkok ya Tiongkok Dan pada saat pandemi Covid Mereka nampaknya seperti apa Oke guys Sekarang gue mau ngasih lihat Gimana caranya kita ngerjain film Melalui software Kita apabila mengerjakan Audio for film Baik itu untuk scoring nya Maupun sound design nya Atau mixing nya Yang pertama harus kita kerjakan adalah Kita import dulu Si files video nya Nah caranya cuma tinggal kita import video Open Walah Langsung nongol Nah untuk memperbesarnya Kita tampilannya kita bisa Pencet Kalau disini shortcut nya adalah F8 Ini videonya Oke Nah ini kebenaran Gue baru mengerjakan video Dokumenteri tentang TKI Yang kerja di Taiwan During pandemic Oke Nah Apabila mau mengerjakan scoring Misalnya kalian mau bikin musiknya Sama juga prosesnya seperti ini Begitu sudah import videonya Lalu kalian tinggal melanjutkan Untuk bikin musiknya Nah sekarang Apabila kita mau mengerjakan Film nya Situ nya mau dibikin Dolby Atmos ya Berarti kita import dulu audionya Atau kita Ya kita import dulu audionya Misalnya kita udah bikin stamps ya Oke Import Nah ini musiknya dari depan nih Tapi gak apa-apa Different track Kurang maju Kita kedepanin Sorry Kursor nya ada di Tengah-tengah Oke Nah udah gitu Tinggal ini gak kepake Audio bawaan videonya Tinggal kita select semuanya Masuk ke Project EDM authoring for Dolby Atmos Udah Tinggal kita pake setup assistance aja Biar gampang Nah kita ketentuin nih Mau mixing nya apa stereo 5.1 7.1 5.1.4 7.1.4 Ini kita pilih ya Nah maksudnya apa 7.1.4 Jadi ada 7 satellite speaker Ada di depan Ada di kiri Ada di kanan Ada di samping kiri Samping kanan Belakang kiri Belakang kanan Jadi ada 7 Plus 1 subwoofer Satunya ini subwoofer Empatnya itu apa Empatnya itu ada speaker Yang digantung di atas kepala kita Jadi ada di depan Ada 2 speaker Di depan atas Kepala kita ada 2 speaker Belakang Atas Ada 2 speaker lagi Jadi kita dikelilingi oleh Banyak speaker Ini kita centang semua Pincet oke Udah jadi Nah misalnya ada 1 Sound effects yang kita mau gerak-gerakin ya Jadi seperti object Tinggal kita pilih aja Yang mana Misalnya yang ini Sound effects object Yang saya tulisnya Terus Nah kita buka panelnya tadi Tinggal kita functionnya Create object from selected tracks Nah kita udah punya Objectnya Jadi maksudnya apa Nah kita buka dulu nih panelnya ya Set Kita sampingin ke kanan Oke Nah ini tampilannya Jadi ini Kita bisa gerak-gerakin Mau di kiri Di kanan Di atas Ini di depan ya Mau ke belakang Bisa Naik ke atas Kanan kiri Contohnya misalnya Pada saat filmnya ini ada Bagian pesawatnya jalan gitu Nah ini kita bisa Pakai panel ini Nah kita bisa gerak-gerakin gini nih Ceritanya Pesawatnya dari belakang Eh dari depan ujung ke belakang Set Ke belakang kita Nah soundnya seperti itu kurang lebih Ya ini sekilas tentang si Dolby Atmos Kayak gimana Mekanisme kerjanya Dan ini all in one Jadi ibaratnya semuanya bisa kita kerjakan Dalam satu software ini Ya inilah kehebatan dari digital teknologi saat ini Kecanggir-kecanggirkan software Yang didukung oleh perkembangan komputer Era sekarang Oke 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 Gimana Keren mas Ternyata akhirnya bisa ini ya Bisa Sesuatu yang mungkin gak dibayangkan dahulu kala ya Kayaknya Jadi sudah Sudah bisa Bisa akhirnya dikerjakan dengan Di rumah doang sambil Cafe nih Bisa sambil ini Kita bawa ini ke coffee shop Ya Sembari Ngopi-ngopi Sembari kerja Nah kalau mas ngelihat Memang apa yang berarti Jadi kalau buat tips rekan-rekan Yang menggunakan DAW sekarang Yang udah mulai ini Ada hal-hal tertentu gak yang perlu disiapkan Tadi kan persiapan Alatnya udah ya Gitu kan Nah apa hal-hal lain yang itu Apakah lebih harus cocok Ke salah satu brand tertentu Atau harus gimana Atau ada hal umum yang harus diperhatikan Apa mas Kalau menurut Wah Kalau pemilihan DAW itu Lebih personal ya Lebih personal gitu Boleh nanya ke orang-orang Tapi yang paling penting adalah Nyoba Oke Nyoba kita recording sendiri Dengan DAW yang kita mau coba Terus coba mixing Dengan DAW yang Kita maksud itu Mana yang lebih nyaman Ingat ya DAW itu Tidak menentukan kualitas suara Oke Kadang-kadang Ada yang beranggapan bahwa Brand tertentu itu Lebih cocok Lebih bagus Lebih bagus gitu Tergantung Tergantungnya banyak banget Mikrofonnya mikrofon apa Oke Priam-nya priam apa Soundcard-nya Soundcard apa Yang nyanyi siapa Source dari awal ya Iya Itu lebih menentukan kualitasnya Dibandingkan dengan Si software-nya sendiri Jadi DAW hanya Apa ya Bisa dibilang Pendukung aja Tapi memang itu Jadi semua prosesnya Dikerjakan di sana ya Iya Dari awal From scratch Sampai jadi Finishing Oke Jadi itu Memang jadi Ini ya Keunggulan dalam era digital sekarang ya Memang kayaknya harus dikuasain ya Sama praktisi audio sekarang Nah yang lucunya adalah Pada saat pandemi Dikala memang Kita sulit mengerjakan Segala macamnya Nah permintaan konten Untuk Apa namanya Konten digital Untuk video Untuk ini Untuk perusahaan-perusahaan Atau untuk brand-brand yang Butuh promosi Itu Tetap ada terus Tetap ada terus Jadi ibaratnya Ya udah Kita bisa kerjain di kamar tidur Apa segala macam Untuk Daripada Lockdown nonton TV aja Kenapa gak produktif Gitu lah Dan ini jadi Masa jadi produksi konten digital Kedepannya Masih makan semakin Ini ya Produktif Karena ada Saat ini ya Iya benar Oke Thank you banget nih mas Sudah berbagi Tips and tricks sama kita Gitu kan Sukses terus ya Ini banyak proyeknya Akhirnya dikerjakan Di Disini 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 Gitu kan Sudah berbagi sama kita Dan ya ini Sesuatu yang baik Dan mungkin harus dikuasain juga ya Sama praktisi audio zaman sekarang Kayaknya sudah Keharusan ya Iya Abis belajar audio basicnya lah Thank you mas Terima kasih teman-teman yang sudah dimasihkan Buat teman-teman yang suka mengoperasikan Dan suka mulai ngulik-ngulik Boleh kasih sharenya di kolom komentar kita Apa yang udah teman-teman rasakan Kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa Teman-teman LPDK bisa jawab kali ya Buat ini Oke Thank you banget udah menyaksikan kita semua Sampai jumpa di bahasan LPDK berikutnya Dadah semuanya Dadah semuanya